Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramukot, tukang donat dari para youtuber Terjuang di semesta tampaknya bangsa Indonesia ini Bangsa yang tidak punya cita-cita besar Kehilangan cita-cita besar Akibatnya karena tidak punya cita-cita besar Itu sumber daya Baik sumber daya waktu, sumber daya manusia itu kececeran ya Tidak terfokus untuk mencapai karya-karya besar Yang dipimpin oleh sebuah kepemimpinan nasional Jadi yang muncul tuh masalah-masalah dan gak ada direction, gak ada arah ya Kita itu mau mencapai apa Kalau dulu misalnya Habibi itu ada cita-cita besar yang dia tinggalkan Bikin pesawat terbang gitu Selama 25 tahun dia bikin pabriknya dari 74 di Bandung sampai kemudian terbang Pesawat pertama itu tahun 1995 25 tahun Dan orang mengidolakan, ingin menjadi ilmuwan, ingin menjadi saintis seperti B.J. Habibi Jadi ada role model, ada contohnya Di dalam bangsa itu sehingga orang itu, anak-anak muda itu memiliki ya Satu kebanggaan, satu cita-cita besar ingin mengarahkan hidupnya seperti apa Ada role modelnya, yaitu Habibi Sebelum dia jadi presiden Dia membawa satu perubahan besar dalam bangsa ini Satu cita-cita besar dalam bangsa ini Sehingga waktu itu tidak hilang percuma Ada satu proyek besar yang dituju Sehingga Habibi waktu memiliki gagasan 2% dari penduduk Indonesia itu Yang memiliki high tech maka itu tandanya negara itu maju Kalau negara itu maju, kalau 2%-nya menguasai high tech Maka dia kemudian mengirimkan Mengirimkan ribuan anak muda ke seluruh dunia Ke Delft, ke Jerman, ke negara-negara Eropa, Amerika Untuk belajar teknologi tinggi Sehingga ada prestasi besar Arah dari bangsa itu jelas gitu Itu zamannya Habibi Banyak anak-anak muda Bertebaran keluar dunia Kelima benua Untuk kembali setelah belajar S1, S2, S3 Dengan biasa suatu keren dari pemerintah Yang diusahakan oleh pemerintah Indonesia Jadi ada strategi besar untuk mencapai Satu prestasi besar secara bersama-sama Sehingga umur itu efektif digunakan Untuk mencapai cita-cita yang dianggap paling besar Yang paling bernilai begitu Begitu juga Malaysia Look is, lihatlah ke timur Kata Mahathir waktu itu Kemudian berbondong-bondong Rakyat Malaysia didorong untuk pergi ke belajar S1, S2, S3 ke Korea Ke Jepang Jadi ke timur Melihatnya tidak ke negeri-negeri barat Tapi ke timur Ke China dan lain-lain Sehingga banyak anak-anak muda Malaysia itu Lulusan pendidikan tinggi Dan kembali ke Malaysia Dan kemudian membayar biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Dengan cara mencicu setelah bekerja Membangun negerinya di Malaysia Jadi ada satu cita-cita besar yang dicarangkan oleh pemerintah Oleh pemimpin nasional Baik di Malaysia maupun di Indonesia Itu pernah mengalami satu masa keemasan Kejayaan bagaimana satu cita-cita besar itu dipangkitkan Untuk memberikan arah kepada perjalanan bangsa ini Setidak-tidaknya ada arah yang dituju Sebagai sebuah kebanggaan nasional Begitu Nah sekarang ini Ini tidak ada semua rakyat bingung Mencari makannya sendiri Malah bertebaran ke seluruh dunia Telepon-telpon yang masuk ke saya yang baik Atau yang saya telepon langsung Umumnya telepon langsung Kalau saya pulang ke Indonesia Indonesia mau kerja apa katanya Tuh kata orang-orang Indonesia yang di luar negeri Baik yang tinggi maupun yang level di bawahnya itu Ya terus Bingung dia Padahal negerinya katanya negeri kaya rakyat Tapi dia cari kerjaan di luar Karena memang disini tidak ada pekerjaan Seharusnya akan diciptakan satu peluang-peluang besar Untuk rakyatnya sendiri Bagaimana itu caranya Dibangkitkan cita-cita besar Bukan terus jadi yang dibangkitkan masalah besar Sekarang ada masalah besar KPK itu KPK yang 75 yang gak lulus Yang TWK itu tes wawasan kebangsaan Pertanyaannya yang gak substansial gitu loh Artinya pertanyaannya yang Keliatannya Gimana misalnya pertanyaan gini Anda pilih Pancasila atau Al-Quran Loh gimana itu Harus milih salah satu Kalau milih Al-Quran berarti gak Pancasila Itu kan Apa Menunjukkan Dia gak punya visi besar itu Yang bikin pertanyaan itu Terus pertanyaan kedua misalnya Anda sebagai muslimah berjilbab berkudung Rela gak Apa Bersedia gak melepaskan Apa Jilbab itu Untuk Bangsa dan negara katanya Terus dia menjawab Saya tidak Saya tetap akan berkudung Berarti anda egois Loh Pikiran-pikiran cupet Pikiran-pikiran kerdil Itu tampak ya Kita ini sekarang bangsa Yang kerdil gak punya cita-cita besar ya Baik kita lihat Omongan-omongan dari pejabat-pejabat publik itu Karena level-level pemimpin itu gak punya cita-cita besar Ya Level pejabat publik Atau level yang disebut tokoh nasional Tokoh politik atau pejabat publik Sebagaimana rakyatnya Bagaimana rakyatnya Gak ada arah Gak ada Satu Visi besar ya Visi besar itu bukan membangun kota Memindahkan kota maksud saya Cita-cita yang besar untuk Kesejahteraan bangsa ini apa Sekarang banyak orang yang gak kerja Gak nganggur Ini santri-santri saya ini Yang anak remaja itu Orang tuanya pada di rumah itu Sudah setahun lebih di rumah Cari kerja bingung ya Makanya kita hanya bisa membantu mereka Apa Membantu anak-anak santrinya untuk jualan Untuk jualan mie ayam Di cavio nomor satu dan nomor dua Atau di rumah saya itu sekarang Kenapa? Ya untuk membantu Kalau sehari 30 ribu Mereka bisa beli 3 liter beras Membantu orang tuanya Kadang mereka itu Ngasih 50 ribu Ya 2 hari kan 60 Ngasih 50 ribu ke orang tuanya Ke emaknya maksudnya Ya diterima juga Sebab emaknya Iya kan Ini betul-betul keadaan sulit Rakyat harus menolong dirinya sendiri Karena sudah gak ada harapan Pemerintah bisa menolong rakyatnya Kecuali memberikan bantuan Apa itu? Bantuan yang gak rutin Kalau di luar negeri Kata Sumber-sumber saya Baik di Australia Maupun di Singapura Maupun di Arab Saudi Orang-orang janda-janda yang miskin Itu dapat tunjangan sosial Satu bulan Di sini orang-orang Janda-janda miskin Orang-orang tua Di sini gak ada yang perhatikan Di desa ini Gak ada tunjangan Bulanan Dari negara Arti negara itu kepanjangannya Kan dari desa Jadi mereka hidup Di usia senjata Tanpa perlindungan Tanpa perlindungan Jaminan Hari tua Dalam pengelitian Gak punya uang Gitu kira-kira Ditinggalin Ditinggalin Anaknya yang sibuk sendiri Ditinggal mantunya Yang sibuk sendiri Ya itu Atau memang Menantu Dan anaknya itu juga Dalam keadaan Ekonomi yang tidak menantu Yang susah Tapi orang tua Yang sudah menua Yang jalannya Sudah tertatih-tatih Ya Atau Umur 80 Umur 70 Dan badannya sudah Bongkok Itu Beras aja gak punya itu Ini bagaimana negeri ini Kok jadi Jadi ancuran-ancuran Gini Dulu Kita ingin Menempuh jalan baru Yaitu Jaman reformasi Dua tandanya Kita bikin Satu Namanya Lembaga yang Sangat Luar biasa Extraordinary Katanya Yaitu KPK KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Karena disitu Masalahnya itu Maling-maling Banyak yang Yang bekerja Siang malam Dibikin Satu lembaga Anti ruswa Anti swap Itu Dan banyak yang Ketangkep aja Yang masuk penjara Tetapi sekarang KPK itu Justru Ya Istilahnya Dilemahkan Dengan undang-undang Dan orang-orang Yang terbaik Gak lurus KPK Gara-gara tes Soal-soal kebangsaan Yang pertanyaannya dua Tadi itu ya Salah satunya Oh gak mutu kan Terus yang kedua Zaman baru itu ditandai oleh Mahkamah Konstitusi Sehingga Apa Persengketaan itu Bisa diselesaikan Di Lembaga yang terakhir Yaitu Mahkamah Konstitusi Termasuk Pemilu yang kemarin Yang Ah gak tau lah Saya hadir Waktu Waktu ada Apa Pembacaan Sidang Mahkamah Konstitusi Soal Apa itu Pemilu itu Saya hadir Di patung kuda itu Meliput Banyak orang kecewa Dengan Mahkamah Konstitusi Kan Hasil Apa Sidang-sidangnya itu Hasil-hasil Keputusannya itu Secara politiknya Begitulah Ya kan Terus Hakim Agungnya Juga kena Namanya Agil Muhtar Di penjara sumur Itu 20 tahun Gara-gara Terima uang Coba Hakim Konstitusi Terus Satu lagi Yang Bekas orang Pemuda Muhammad Dia Ini sorry Ngebut langsung Namanya itu Siapa sih Itu Kenak juga Itu Suap juga Siapa sih namanya Saya tunjukkan Gambar orangnya Dan Wajahnya Orang Padang Itu loh Jadi Bangsa ini Gak punya cita-cita Kirain Kemarin Ada mobil nasional SMK Mana Mobil nasional Masya Allah Cuman Gak fokus gitu Kalau Habibie Pesawat Terbang Pesawatnya itu Sampai sekarang Masih Ber Ini Ber Apa Pabriknya masih ada Masih menghasilkan pesawat Dan masih dijual Keseluruh dunia Pesawat-pesawat Bikinan PT Dirkantara Indonesia Yang dulu namanya IPTN Industri pesawat Terbang Multanio Kemudian Menjadi Rubah lagi Industri pesawat terbang Nusantara Terus diganti lagi oleh Kusum Jadi PTDI Dirkantara Indonesia Ya kan Jadi Kalau Kalau bangsa itu Gak ada cita-cita besar Gak diarahkan Menjadi cita-cita besar Itu rakyatnya itu Mengerjakan Sendiri-sendiri Membuat masalah Sendiri-sendiri Dan gak ada yang Terpimpin Gak ada yang memimpin Bangsa ini Ide besarnya itu Yang gak ada Bukan yang gak ada Presidennya Oh iya kemarin Itu coba Bayangkan Pak Presiden Berang Ada Ada Waduk Gak ada Irigasi Coba Yang salah ya Siapa Yang salah ya Atasnya Kok bisa Waduk Gak ada Irigasi Itu manfaatnya apa Terus ada lagi yang Lapangan terbang besar Itu di Jawa Barat Gak jadi itu Lapangan terbang Internasional Jadi kayaknya Perencanaannya itu Yang kurang matang Terburu-buru ya Pengen show off Show off itu apa sih Pengen pamer Pengen punya Cita-cita besar Tapi Gak terstruktur Gak apa ya Entah-entah punya uang Begitu-begitu Yang di Palembang juga Banyak yang Apa Membahir sia-sia itu Kita banyak yang Gak punya kerjaan Tapi Tenaga kerja asing Itu saya lihat Di Youtube-youtube Dan di online Kok bisa banyak Yang masuk ke Indonesia Mesti ada Apa-apa itu Di kerjasama Antara Tenaga kerja Cina itu Dengan apa Dengan Dengan Pabrik-pabrik Atau dengan Industri-industri Yang ada di Indonesia Itu Ah mengerikannya Gak ada satu Apa ya Ya kalau Bung Karno kan Katanya Kita harus berdiri Di atas kaki Sendirinya Go to the hell With your aid Pergilah Kamu kena Rangka dengan Bantuan-bantuan Muda Anti-imperialisme Anti-neokolonialisme Jadi ada satu The big The big idea Maksudnya itu Udah besar gitu loh Itu Bung Karno Ya Kekeliruannya juga Besar ya Karena terlalu Banyak bermain-main Politik dan Menghilangkan Aspirasi Islam Aspirasi politik Dalam Panggung politik Nasional Akhirnya memakan Senjata Makan Tuhan Bung Karno itu Dan wafat Dalam satu Tahanan rumah Di Wisma Yasu Ditahan oleh Dikurung oleh Penguasa yang baru Yaitu Bapak Soeharto Yang jadi persediaan Selama 32 Dua tahun Yang berakhir Dengan tragis juga Jadi ini bangsa Apa ya Jadi harusnya Bisa mencapai Cita-cita besar Tapi kemudian Karena Cita-cita besarnya itu Gak ada Banyak sumber Waktu yang Hilang percuma Waktu yang Hilang percuma Waktu yang Hilang sia-sia Tidak ada makna Dan umur Habis begitu saja Menua Tanpa Karya Yang Bermakna Itulah Indonesia Kita Saya Yudi Pramuko Tukang donat Dari Pak Lung Youtuber Tercua Di semester Fasbir Sober Jamilah Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bangsa Bangsa Tanpa Cita-cita Penuh Dengan Koruptor Penuh Dengan Maling Penuh Dengan Apa Penuh Dengan Buser Buser Yang ngomongannya Gak jelas Itu Masya Allah Yang Gak jelas Sengaja Karena Dapat Duit Setelah Ngetik Yang Gak jelas Setelah Bikin Video Yang Menyerang Sana Sini Menyerang Ulama Dan Dapat Duit Konon Satu Video Yang Dibikin Itu 30 Juta Kata Ini Kata Bigay Dulu Saya Dengar Di TV Itu Komunisian Lurus KPK Jadi Setiap Mungkin Setiap Omongan Yang Aneh Di Dapat Duit Mungkin Jangan Dikomentari Itu Setiap Komentar Yang Aneh Aneh Itu Jangan Di Reply Karena Mereka Sengaja Bikin Satu Provokasi Ucapan Yang Jorok Jorok Yang Aneh Aneh Yang Sangat Menyerang Agama Misalnya Itu Terus Di Screenshot Dilaporkan Dia Dapat Duit Apalagi Kalau Di Reply Dijawab Itu Dia Mungkin Dapat Duitnya Lebih Banyak Dia Tinggal Di Screenshot Di Screenshot Ini loh Karya saya Banyak Yang Respon Itu Ada Hitungan Rupiah Itu Makanya Lebih Baik Kita Delete Atau Kita Jangan Respon Sekedar Dibaca Dan Bacanya Jangan Semua Juga Ngabisin Umur Cacimaki Bangsa Yang Penuh Dengan Kebodohan Bangsa Yang Penuh Dengan Pengangguran Bangsa Yang Penuh Dengan Ketidakadilan Bangsa Yang Penuh Dengan Macem-macem Yang Negatif Kenapa Karena Kita Tidak Punya Cita-cita Bersama Yang Besar Oleh Karena Itu Kewajiban Kita Kita Masing-masing Keluarga Masing-masing Pribadi Punya Cita-cita Yang Besar Sendiri Dirumuskan Sendiri Cita-cita Besar Itu Dan Dijawab Sendiri Supaya Umur Tidak Terbuang Sia-sia Tetapi Menghasilkan Karya Oleh Karena Itu Saya Secara Pribadi Saya Punya Target Satu Tahun Ini Bikin Seribu Video Sekarang Sudah 600-an Alhamdulillah Sia-sia 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 Sia-sia